Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih telah menonton! Dimensi kita dengan mereka hanya dipisahkan oleh semacam selaput yang tipis, sehingga kerap sekali saling bersinggungan satu dengan yang lain. Kehadiran makhluk halus kerap kali menjadi teror yang menakutkan bagi sejumlah orang, namun ada juga yang berkebalikan, dimana justru kehadiran kitalah yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk halus. Ada berbagai macam sebab, sehingga mereka para makhluk halus dari alam gaib menjadi segan dan bahkan hormat kepada kita. Tak hanya sekedar hormat saja, bahkan ada banyak makhluk halus yang ingin mengabdi kepada orang tersebut karena kelebihan yang dimilikinya. Orang atau weton dengan kondisi seperti inilah yang disebut dengan kinurmatan halus, yaitu mendapatkan hormat dari bangsa halus. Weton kinurmatan halus ini, memiliki beberapa tanda atau ciri. Ciri weton yang dihormati makhluk halus yang pertama adalah gampang mengobati orang yang kesurupan. Weton yang ditakuti setan dan jin ini, akan bisa dengan mudah menyingkirkan energi negatif yang menempel pada badan seseorang. Hal itu karena energi atau aura yang dimilikinya lebih besar dan menakutkan bagi makhluk halus. Dan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan dengan lelaku spiritual seperti melalui ibadah, puasa, tirakat, dan lain-lain. Ciri orang atau weton yang dihormati makhluk gaib yang kedua adalah, mampu memanggil dan mendatangkan makhluk halus dari alam gaib. Tanda dihormati makhluk halus yang satu ini, sekaligus menunjukkan bahwa weton yang bersangkutan memiliki kekuatan batin dan spiritual yang kuat. Sehingga tanpa perlu melakukan ritual tertentu, dirinya bisa dan mampu memerintahkan makhluk halus untuk datang dengan sendirinya. Ciri weton yang dihormati makhluk halus berikutnya adalah, weton ini akan sulit untuk kena santet atau kiriman ilmu hitam lainnya. Hal itu disebabkan dirinya memiliki keilmuan tertentu yang sakti, sehingga membuat benteng spiritualnya menjadi tebal dan kuat. Orang yang seperti ini juga sangat sulit diterawang secara gaib. Weton yang ditakuti makhluk halus memiliki ciri selanjutnya, yaitu sering didatangi atau melihat penampakan-penampakan gaib. Makhluk halus tersebut tidak bermaksud untuk mengganggu apalagi menyakiti, mereka hanya penasaran dengan energi besar yang dimiliki orang tersebut. Selain melihat penampakan gaib, orang yang disegani makhluk halus ini juga akan sering bermimpi didatangi mereka, entah jin, malaikat, dan lain sebagainya. Beberapa di antara makhluk itu datang di dalam mimpi, untuk menyatakan ketersediaannya mengabdi kepada orang tersebut. Maka tidak heran jika tanda dihormati makhluk halus adalah juga memiliki banyak hodam pendamping. Ciri yang lain untuk weton yang ditakuti jin atau setan yaitu, mempunyai kepekaan indera yang sangat tajam. Indera ke-6 mereka berfungsi dengan baik, mereka dapat mengetahui dengan mudah keberadaan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat tertentu. Kepekaan indera ke-6 ini juga turut meningkatkan intuisi batin mereka, sehingga banyak di antara orang tersebut bisa meremalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ciri orang yang dihormati makhluk halus yang ke-6 sekaligus terakhir adalah, orang tersebut mampu menetralisirkan tempat yang dianggap angker. Menetralisir di sini bagi orang yang disegani makhluk halus, tidak serta-merta mempunyai arti mengusir atau menghilangkan keberadaan makhluk halus di tempat tersebut. Namun menetralisir yang sebenarnya adalah membuat kesepakatan atau perdamaian dengan makhluk itu, supaya mereka tidak menimbulkan gangguan-gangguan di tempat tersebut, misalnya dengan memberinya sesajen, atau mengadakan selamatan. Lalu weton apa saja yang menjadi weton kinurmatan alus, yaitu weton yang ditakuti makhluk halus, bahkan raja jin sekalipun. Yang pertama adalah Rabu Pahing, weton yang ditakuti makhluk halus urutan pertama ini memiliki jumlah neptu-16. Rabu Pahing adalah weton yang memiliki energi dan cakra kehidupan yang sangat besar, kekuatannya yang sakral ini memberikan potensi untuk turunnya wahyu kebahagiaan. Daya kehidupannya yang begitu besar, akan mendatangkan suatu kesaktian, kesaktian yang dimaksud tentu saja dalam hal spiritualitas, dan kepandayan dalam mengolah batin. Rabu Pahing harus dapat menularkan kebahagiaan kepada sekelilingnya, agar daya hidup dan kekuatannya semakin besar. Weton yang ditakuti makhluk halus urutan kedua adalah, weton Sabtu Kliwon. Weton dengan jumlah neptu-17 ini, merupakan weton yang berada pada puncak tertinggi dari semua weton. Pasaran Kliwon sebagai pengendali empat pasaran yang lain, berkuasa atau berperan sebagai pancer atau titik pusat, dan ketika bertemu dengan hari Sabtu, akan memunculkan potensi turunnya wahyu sejati, yaitu wahyu spiritual. Elemen Sabtu Kliwon adalah simbol dari awal mula kehidupan, yaitu elemen tanah, oleh sebab itu sebagai awal mula kehidupan, Sabtu Kliwon dianugerahi wadah spiritual paling besar. Dengan wadah spiritualnya yang paling besar, Sabtu Kliwon dituntut untuk menyeimbangkan tatanan alam semesta, yaitu antara keburukan dan kebaikan. Weton yang ditakuti makhluk halus urutan ketiga adalah, weton Minggu Pon. Weton yang ditakuti setan ini memiliki jumlah neptu 12, Minggu Pon adalah gambaran dari cahaya kehidupan, yang menjadi ruh dan bersemayam di dalam raga manusia. Minggu Pon bisa menjadi orang yang sangat kuat dalam lelaku spiritualnya, dan apabila dirinya mampu menyeimbangkan antara cinta kasih dan kerendahan hati, Minggu Pon akan berpotensi mendapatkan wahyu kejayaan. Weton yang ditakuti makhluk halus urutan keempat adalah, weton Jumat Wage. Weton Jumat Wage memiliki jumlah neptu 10, Jumat Wage adalah simbol sebagai penghubung antara manusia dengan penciptanya. Oleh sebab itu, Jumat Wage dituliskan dalam Primbon sebagai salah satu weton yang memiliki hubungan paling kuat dengan penciptanya, di mana hal tersebut akan memperkuat benteng spiritualitas Jumat Wage. Apabila seorang Jumat Wage selalu berhubungan baik dengan penciptanya, dirinya memiliki peluang untuk mendapatkan wahyu pengetahuan. Karena itulah seseorang dengan weton Jumat Wage akan memiliki wadah ilmu yang sangat kuat dan sangat besar. Weton yang ditakuti makhluk halus yang kelima dan terakhir adalah, weton Seninlegi. Weton Seninlegi memiliki jumlah neptu 9, dan merupakan simbol dari kreativitas dan penciptaan. Weton Seninlegi adalah orang yang terlahir dengan daya penyembuh alami. Daya spiritual Seninlegi, akan mampu mendatangkan wahyu pertumbuhan, di mana pertumbuhan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, semua bisa tercapai dengan melewati pertumbuhan. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai 5 weton kinurmatan halus, yaitu weton yang ditakuti dan dihormati makhluk halus. Meskipun weton Anda tidak termasuk yang disebutkan, namun selama Anda memiliki laku spiritual yang baik, dan mencintai alam semesta dengan segala isinya, maka bisa jadi Anda juga akan dihormati makhluk halus. Semoga video ini akan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa mendapat kehormatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!